Intro Halo Tribuners, bergabung kembali dengan OnFocusTribunews.com bersama saya, Afia Tio Konibili. Tribuners jelang pemilu 2024, suasana di Indonesia sudah mulai memanas. Banyak pihak yang sudah menyatakan dukungan untuk para Capres dan Cawapres yang maju di Pilpres 2024. Ada tiga pasangan yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU, yang ini ada pasangan Ganjar Mafud, kemudian ada pasangan Anies Caimin, maupun pasangan Prabowo dan Gibran. Saat ini Tribuners kita akan ngobrol dengan warga negara Indonesia di Amerika, Balia, terkait dengan suasana di Amerika jelang pemilu 2024, yang walaupun berada jauh di negeri Pamansam, beliau sudah menyatakan dukungan untuk Ganjar sebagai Ganjaris. Sudah tersambung dengan kami Tribunius Bulia melalui Zoom. Selamat siang, Bulia. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Lia. Mbak Lia juga apa kabar, Mbak? Di sana, Mbak? Baik-baik. Ini meskipun di sini sudah hampir dini hari, tapi teman-teman tetap semangat. Saya hanya ingin menyebutkan saja, meskipun belum keluar di Jendela TV, kalau hari ini ada Mbak Monica dari Chicago bersama dengan saya, ada Mbak Ervita dari Oklahoma, ada Mas Erwin dari Atlanta, ada Pak David dari Los Angeles, ada Mas Emil dari Austin, ada Pak John dari New Mexico, dan ada Mas Harlan dari Seattle. Oke, halo semuanya yang ada di sana. Ini awal-awal aku akan ngobrol dulu nih ya sama Mbak Lia ya. Mbak Lia, mungkin bisa diceritakan, Mbak, bagaimana suasana di Amerika. Ini kalau Mbak Lia, posisinya berarti ada di New York ya, Mbak ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini jadi begini, Mbak. Sebetulnya kita ini sangat beruntung sekali, karena kita kebetulan sudah bekerja sama itu cukup lama dari 2019, sejak zaman Pak Jokowi. Nah, jadi karena itu sebetulnya kita rame-rame ini sudah menentukan dukungan, dan ini saya baru saja melihat tampilan di layar bahwa ada Mas Heru dari Yutah, dan sebentar lagi ada Mbak Lucy dari Hawaii akan log in. Tapi saya lanjutkan lagi, mohon maaf, kepotong. Rame ya, Mbak? Seru kan? Itu namanya, together. Udah ada di berbagai cabang gitu ya, Mbak, istilahnya kalau misalnya. Betul, iya, iya, betul, betul. Kalau kita bercandaannya itu selalu adalah, kalau kita kemanapun kita pergi di Amerika, kita ada tebengan gitu kan. Nah, tapi kalau itu bercandaannya. Tapi in reality, we are like one big family, and we all work together, dan karena kita juga kerjasama udah lama, maka kita udah kenal sama sifat masing-masing. Nah, tapi kembali ke tadi, kita memang sebetulnya sudah memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar, itu dari November 2020. Karena pada saat itu, meskipun di telah COVID, kami masih ingat tuh pada saat itu, kita malah membuat acara yang sama sekali, nggak ada hubungannya dengan kampanye gitu kan ya. Nah, namun lama-lama, barisan teman-teman yang mendukung Mas Ganjar itu, semakin lama, semakin solid. Dan akhirnya kita beramai-ramai membentuk, dari daerah-daerah masing-masing, kita bersama-sama mengkonsolidasikan, dan kita menyebut diri kita, Yosef for Ganjar Mahfud. Nah, udah sih itu aja. Saya rasa itu sih, I'm very proud of my big family here. dan ya, we all support each other, dan kita membantu sama-sama. Jadi, misalkan kalau kita ngomong, misalkan ya, kerjasamanya ini sampai kayak gini. Let's say, misalkan ada yang mau angkut logistik, nanti ada aja yang volunteer. Ah, gue ada satu koper nih, gue ada ini nih, gue ada ini. Nah, jadi, kita semua tuh betul-betul, semua kita tanggung bersama gitu. Oke. Itu sih yang menurut saya, bulu banget. Siap. Mbak Lia tadi, Mbak Lia sebut, ini dukungannya dinyatakan sudah dari 2020, pas COVID. Tapi kan saat itu, kita belum tahu, Pak Ganjar akan maju jadi capres ya, Mbak ya. Kenapa nih, spesifiknya bisa dijelaskan, Mbak, kenapa sejak 2020, sudah memilih untuk memutuskan, mendukung Pak Ganjar? Karena kami melihat bahwa, pada saat itu kan, belum ini ya, sama sekali belum ada, siapapun yang, ngomong ini, wah kira-kira ini siap seperti apa, bahkan kita juga pernah ya, mulai menyatakan dukungan, bahkan kita juga pernah ada pengalaman Baliho diturunkan, itu pernah. Nah, jadi, karena itu, apa namanya, kita juga, melihat bahwa Pak Ganjar itu sosok yang bersih, sederhana, dan merakyat, karena itu kami melihat bahwa, kami bisa menitipkan visi dan misi Indonesia ke depan, ke tangan Mas Ganjar. Dan sekarang, bersama Pak Mahfud, atau Proh Mahfud, kami yakin bahwa, kami pasti menang nanti, di pemilu 2024 nanti. Oke, Mbak Lia, ini kan berarti, dari pemilu sebelumnya, kan berarti mendukung Pak Jokowi ya, Mbak ya. Terus kemudian, sekarang, yang dimajukan oleh PDIP, Pak Ganjar, dan rekan-rekan sudah, menyatakan dukungannya, untuk Pak Ganjar. Nah, ini biasanya, kalau misalnya mau tahu dong, Mbak, kalau di luar negeri sendiri, waktu itu, berarti pemilihan sudah di sana ya, Mbak ya, 2019 ya, Mbak ya? Saya kebetulan, pada saat itu, memilih di KJR New York, betul. Berarti, biasanya gimana nih, Mbak, proses-proses seperti itu? Apakah biasanya nantinya, itu bakal rame-rame juga, Mbak, ada atribut-atribut, saat pemilihan, atau seperti apa, Mbak? Gini, pada saat 2019 kemarin, kan, kita memang, sama-sama ya, kebetulan juga, 80-90 persen, orangnya juga yang di sini, kebetulan, kita itu mengadakan 24 kegiatan dalam 3 hari. Nah, itu bagaimana tergantung di lokal masing-masing, yang viral itu, pada saat itu adalah, flash mob yang di Austin, yang Mas Emil ini, yang ada, gambarnya ada, State House Capital yang di Austin. Nah, itu yang pernah itu sampai, apa, ada tukang bubur, ada segala macam gitu ya, Emil, ya ingat nggak? Nah, itu jadi, itu pernah sempat rame, nah, tapi di setiap tempat itu selalu, kita selalu mencoba, mengkondusikan bagaimana, ke depannya, kita bisa bekerja bersama-sama, saling support, dan kita juga kadang-kadang, kirim-kiriman spanduk, Mbak, serius, beneran. Jadi, satu, udah daerah udah pakai, karena kan di sini, mencetak spanduk tuh, mahal ya, jadi kita bisa saling kirim, lalu, eh, gue udah kelar nih, lo mau pakai nggak? Misalkan begitu. Nah, tapi, per bulan, Oktober, awal kemarin, kita itu, berawal dari sahabat-sahabat di Atlanta, kita mencanangkan bulan ganjar. Nah, mungkin nanti ketika pas gilirannya Mas Erwin, dari Atlanta, dia bisa cerita, karena beliau lah yang sebenarnya, beliau bersama senior kita, Pak Daniel Fu, yang kebetulan, baru kembali dari Indonesia, masih jet lag, karena itu, jadi istirahat, diwakili oleh Mas Erwin, nanti dia bisa cerita bagaimana, Mas Erwin dan Bu Monica, yang pada saat itu berada di Toronto, mencanangkan bulan ganjar, bersama-sama kompakan, dan rencananya nanti, kita akan terus, melakukan kegiatan, yang namanya warung Mas Ganjar, yang kita pergunakan sebagai platform, untuk sosialisasi, dan juga untuk menyuruhkan, apa yang kami rasakan, atau untuk menanggapi juga, isu-isu yang keren di Indonesia, mempergunakan platform warung tersebut. kira-kira gitu sih Mbak. Oke Mbak Liani, tadi ada program bulan ganjar, terus ada program juga warung Pak Ganjar, jadi nanti ini ada best camp-nya gitu, atau gimana Mbak? Nah kalau itu, mungkin bisa saya oper ke Bu Monica kali ya, yang menceritakan, karena Bu Monica dan Mas Erwin, mereka berdua yang pertama kali, mencanangkan warung Mas Ganjar, lalu yang minggu berikutnya itu, saya di New York, bersama sahabat di Atlanta, sorry, bersama sahabat di Indiana, yang kebetulan sudah tidur, karena di sana juga sudah dini hari, lalu yang baru saja beberapa hari yang lalu, itu Austin, ini ada Mas Emil, dan ada Mas Harlan, yang kameranya mati, dan ada satu tempat lagi, cuma orangnya tidak hadir, dan nanti bulan depan, akan menyusul lagi di tempat-tempat lain, pokoknya tunggu saja Mbak, rame dijamin, pokoknya kalau ke Amerika Mbak, sekarang tiba-tiba banyak temennya. Oke, siap Mbak, Mbak mau nanya juga dong Mbak, ini kan sudah menyatakan dukungan, semanduk-semanduk juga sudah dibuat, sudah sempat ngobrol belum sih Mbak, ini dari tim Ganjarian Amerika gitu ya Mbak, ya kita bilangnya ngobrol sama Pak Ganjar. Nah kebetulan pada saat kita melakukan konsolidasi kegiatan terakhir kemarin, kebetulan Mas Ganjar memang sempat hadir di konsolidasi kita, dan juga sempat memberikan wejangan-wejangan khusus ya, dalam arti jangan menyakiti lawan, fokus dengan kerja, program kerja Ganjar Mahfud, dan ya pokoknya kita berkampanye dengan, beretika lah intinya begitu. Oke siap, emang di Amerika Serikat sendiri Mbak, itu pasti Mbak punya datanya juga ya Mbak ya, karena ini kan targetnya juga untuk memenangkan Pak Ganjar, ada berapa orang pemilih Mbak di sana, dan targetnya nih menargetkan berapa persen Mbak di sana nih Mbak, dari tim Ganjarian Mbak? Nah kalau kita sebetulnya, kita melihat dari kemarin itu, kita tuh menang 85 persen seluruh Amerika, namun kalau dilihat dari DPT tahun ini, saya nggak bisa berkomentar ya targetnya berapa, tentunya sebesar-besarnya, namun kenyataannya, kalau misalkan dilihat dari komposisi survei pada saat ini, dibandingkan dengan komposisi survei tahun 2019, memang petanya sedikit banyak berubah. Jadi nanti kita lihat aja, tapi saya yakin teman-teman di sini, dan juga semuanya yakin, kita pasti menang. Oke, ini petanya berubah kenapa Mbak? Bisa diceritain nggak Mbak? Waduh, kalau itu mungkin ini aja, ada senior kita Pak David ini yang bisa berkomentar ini. Oke siap, Pak David mungkin bisa dinyalakan mic-nya Pak, kita mau jelasin Pak, ini kalau misalnya kemarin di 2020, kayaknya Paul gitu ya, udah yakin dengan dukungannya dan optimis buat menang, tapi tadi Mbak Lia bilang di sini ada sedikit perubahan peta suara, memang ada kondisi apa nih di WNI di Amerika terkait dengan pemilu 2024, Pak? Ya kalau dulu kan kita semuanya satu arah ya, Jokowi. Nah sekarang kan beberapa teman kita kan ada berbeda pilihan. Memang di Los Angeles sendiri ada kira-kira 60 ribu WNI yang bisa memilih, lalu waktu itu memang kami ada 85-86 persen di Los Angeles. Nah sekarang mungkin ada teman kita yang memilih karena beberapa partai yang menjagokan kandidat lain, jadi mungkin kita agak berbeda, tapi tetap semangat, saya yakin kita, tujuan kita tetap sama 80-90 persen, paling tidak di Los Angeles. Kemarin kami tangga 28 sudah ada deklarasi, tangga 4 November lagi nanti kita akan deklarasi lagi. Jadi kita akan tetap bergerila, satu teman, bawa teman yang lain, semangat, pasti kita akan menang. Oke, tapi hubungan dengan para pendukung kandidat lain gimana Pak di Amerika sendiri Pak? Kami selalu... Apakah sempat bertemu nih di satu hall mungkin, tapi ada dukungan, ada para pendukung dari tiga pasangan gitu Pak? Ada, memang ada beberapa, walaupun kami, walaupun berbeda tetap kami saling bersahabat, kita tidak akan menjelekan satu dan yang lainnya, walaupun beda tetap kita bersatu, yang memang ada suara-suara di sana, ada teman dari partai yang lain, cuma kita memang bukan berpartai ya, kami pendukung Ganjar dan Mahmud, bukan berpartai, tapi memang ada beberapa teman yang memang dari partai ya, dari Gerindra dan dari PAN ada beberapa, tapi tidak sebanyak kita. Oke sih ya Pak Dev, nah ini mau nanya lagi nih Pak Dev, sama Pak Dev terkait dengan kalau misalnya, tadi peta suara ya Pak Dev ya, ini kan kalau misalnya di Indonesia juga ada dengan majunya Gibran, ini kan dari PDIP juga harusnya menjadi kawannya Pak Ganjar ya Pak ya, tapi sekarang ini malah menjadi rival gitu, karena memilih untuk berpasangan dengan Pak Prabowo, apakah ini juga mempengaruhi jumlah dari para pendukung yang dulunya mengarah ke Pak Jokowi, yang PDIP banget, sekarang apakah juga ikut bergeser dukungannya Pak? Kebetulan dua minggu atau tiga minggu yang lalu, saya pribadi teman-teman kita sendiri, sama-sama Gibran ya, di satu tempat, karena beliau berkunjung ke New York, tapi mampir di Los Angeles, kita sempat bertemu, kita selaturahmi, kita baik-baik, tapi karena kondisi seperti ini, justru menambah semangat kita dari LA, kita nggak tahu kenapa dan mengapa begitu, tapi kita semangat, kita nggak menyalahkan Gibran maju jadi Cawapres, atau Pak Jokowi mendukung siapa, tapi kami justru lebih semangat, lebih tambah, karena kita harus bekerja, lebih menyemangati kita, motivasi kita untuk bekerja lebih keras, dan Alhamdulillah, teman-teman kita banyak lebih mendukung ke Ganjar. Oke, terkait isu-isu Pak, ada dengan dinasti keluarga, kemudian juga terkait dengan putusan MK, ini kalau di Indonesia, ini dua isu ini masih sangat marak dibicarakan Pak, nah kalau misalnya di Amerika sendiri, gimana Pak? Justru kami lebih semangat ya, kita semangatnya bukan, kita tetap berterima kasih kepada Jokowi, yang sudah membuat Indonesia maju, lebih maju, apa-apa saja yang sudah selesaikan oleh Pak Jokowi, kita berterima kasih, segala sesuatu yang menjadi perbedaan ini, memberikan kita semangat, motivasi kita untuk lebih solid, dan memang semuanya malah empat, apa, memberikan kepada kita empati, kepada Pak Ganjar, kita nggak tanyakan mengapa dan mengapanya, nggak menyalahkan siapa, itu hak mereka, tapi kita tetap semangat, malah lebih maju, terutama di wilayah Los Angeles. Oke, siapa Dem, terima kasih ya Pak ya, ngobrol-ngobrolnya, nah sekarang saya mau ke Mbak Monika, ini Mbak Monika tadi, kalau misalnya Mbak Lia bilang, yang ngurusin mengenai perintilan-perintilannya ya Mbak ya, program-programnya, nah ini Mbak Monika mungkin bisa, dijelaskan sendiri, bagaimana dengan atribut-atribut ya Mbak ya, kalau di Indonesia kan udah mulai banyak nih Mbak, ada spanduk, ada segala macamnya yang dipasang, nah kalau misalnya Mbak Monika sendiri, gimana Mbak kalau program untuk Ganjar yang di sana Mbak, apakah spanduk-spanduknya udah ready Mbak, atau mungkin karena nih, lokasinya jauh-jauh, jadi promosinya nih by medsos atau gimana Mbak? Wah, pertanyaan yang tepat sekali, karena kami seperti Lia bilang ya, even t-shirt aja, shirt yang kami sudah siapkan, even sebelum dinyatakan, Mas Ganjar dinyatakan jadi Cawapres, dan untuk atribut-atribut warung, ataupun apapun, sudah siap dari kapan-kapan, istilahnya atribut itu, poster kami sudah mencetak, terutama Lia, pelapornya sudah mencetak banyak sekali, jadi waktu kami ingin mengadakan warung, pernyataan even warung itu dikemukakan, kebetulan waktu itu saya juga lagi di Kanada, bukan di tempat, tapi itu kesempatan, kesempatan emas ya, karena dimanapun saya pergi, ada cerita lain lagi, karena saya ke Aruba juga, gampang sekali untuk menemukan warga negara Indonesia, yang pencipta Ganjar, dan waktu di Kanada pun demikian, jadi itu kesempatan, waktu kita mau mengadakan warung Ganjar, kami cepat siap, dan itu kebetulan waktu itu, poster-poster sedang dalam perjalanan, dari Jakarta menuju Vancouver, sedangkan saya sendiri di Toronto, walaupun asli Chicago, tapi di Toronto, dan itu cepat sekali kami itu, mengirimkan poster itu, sehingga siap pada Oktober 1, untuk launch warung Ganjar di Toronto, jadi dari poster-poster itu, dari Jakarta ke Vancouver, dari Vancouver dikirim lagi ke Toronto, yang jelas siap apapun yang, dalam pengiriman apapun juga, kita do it overnight, tapi semua itu siap, pada saat kita mengadakan warung Ganjar, poster-poster sudah siap, t-shirt sudah di tangan, itu semua tinggal dikirim, karena sudah pendapat istilahnya, dalam distribusi itu, sudah jalan gitu loh, jadi tinggal dikumpulkan di tempat, yang mana mau berada. Oke, siap, terima kasih Mbak Monica, terkait dengan penjelasannya, kita mau balik lagi kembali ya, Mbak Lia ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak, terkait dengan masa kampanye, nanti akan berlaku, ini diharapkan juga nggak sih Mbak, Capres Ganjar, akan mengunjungi kembali tim di Amerika, atau seperti apa Mbak harapannya Mbak? Kalau harapan kami, karena jumlah suara di Amerika itu, mungkin kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain itu, karena media pressure kita tinggi ya, jadi mungkin konversi suaranya itu, bisa dirihat sebagai magnitude efek yang sangat besar di Indonesia. Nah, namun yang kami harapkan adalah, bagaimana kami semua nanti bisa ikut upacara 17-an, di Indonesia dengan Mas Ganjar sebagai Presiden, dan Prof. Mahfud sebagai Wakil Presiden, dan nanti kalau bertemu dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, kita sebagai kelompok berharap tentu saja bisa diterima, oleh mereka berdua, ketika Mas Ganjar merepresentasikan Indonesia, sebagai Kepala Negara di sidang umum PBB. Oke, siap. Dan terkait dengan, mungkin ada usulan juga Mbak, untuk program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terkait dengan kehidupan WNI di luar gitu ya Mbak, mungkin ada yang ingin di-highlight gitu Mbak? Kalau itu mungkin begini ya, ini kebetulan, saya ada beberapa ide kalau dari saya sendiri, namun ada salah satu kawan di sini, yang memang salah satu tim kreatif kita, yang juga pernah beberapa kali mention mengenai masalah ekonomi kreatif, jadi mungkin ada baiknya bisa tanya sama salah satu desainer kita Mbak, ini ada Mas Emil dari Texas, yang kemarin juga baru aja buka warung. Oke, siap. Mas Emil, mungkin bisa dijelaskan Mas Emil, gimana terkait dengan program-program yang disarankan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Mengenai program-program ya, kita sudah baca semua program-program yang akan dilaksanakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semuanya bagus, menurut saya. Kayaknya pendapat saya cuma itu aja, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Oke, siap. Berarti ini semuanya sudah menyatakan dukungan dan siap mendukung program-program apa saja yang disampaikan oleh Ganjar dan Pak Mahfud nantinya ya, Bapak Ibu semua ya? Betul. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lia ngobrol-ngobrolnya siang ini, makasih juga ada Mbak Monika, tadi ada Pak Dev juga, terus ada Pak Harlan, ada Pak Emil, Mbak Ervinta, terus kemudian ada Pak John juga yang sudah bergabung dengan Zoom kita siang ini, Mbak Lia. Terima kasih semuanya atas ngobrol-ngobrol-ngobrolnya, semoga nih semangat yang sudah disuarakan sejak 2020 lalu, mencapai hasil yang maksimal ya, sesuai dengan target dari tim Ganjarian Amerika ini ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, dan Tribuners itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan para pendukung pasangan Ganjar Mahfud di Amerika. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan, saya Fiat Yohonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,